Sintai Yong tepincut dua pemain ini Pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong tepincut dua nama baru untuk dipanggil ke pemusahaan latihan Timnas Indonesia Sintai Yong diketahui sempat melanglang buana ke beberapa tempat di Indonesia beberapa hari lalu Pelatih asal Korea Selatan itu diketahui datang ke pertandingan Piala Gubernur Jatim 2020 pada Rabu, tanggal 12 Februari tahun 2020 Berkat kegiatannya itu Sint kini akhirnya kepincut pada dua nama pemain baru yang akan Ia panggil untuk keperluan Timnas Indonesia Dua nama baru yang dipanggil Sin adalah Asep Berlian dari Madura United dan Koko Ariraya dari Persebaya Surabaya Dikabarkan dipanggil Sin untuk menggantikan beberapa pemain yang absen dari pemusatan latihan Timnas Indonesia pada Jumat Karena berbagai alasan Jadi setelah kami pulang dari Thailand, kami harus kembali melakukan seleksi untuk Timnas Indonesia Senior Kata Sintai Yong kepada awak media termasuk bolasport.com Ada beberapa pemain yang cedera sehingga tidak bisa datang dan harus ada beberapa pemain baru yang menggantikannya Koko Ariraya dan Asep Berlian Dua pemain itu belum hadir dan akan bergabung pada Sabtu pagi Terkait pemanggilan para pemain yang diambil dari berbagai klub tersebut Sintai Yong sempat berterima kasih Pelatih berusia 50 tahun itu diketahui mengumpulkan para pelatih setelah menonton Piala Gubernur Jatim 2020 untuk berterima kasih secara langsung Anda semua tahu tanggal 14 kece di Jakarta Itu di luar agenda FIFA Saya menjelaskan ke pelatih agar mau lepas pemainnya ke Timnas dan saya juga sampaikan terima kasih karena sudah bersedia melepaskan Kata Sintai Yong Terima kasih telah menonton Piala Gubernur Jatim 2020 untuk berterima kasih telah menonton Piala Gubernur Jatim 2020 untuk berterima kasih telah menonton Piala Gubernur Jatim 2020 untuk berterima kasih telah menonton Piala Gubernur Jatim 2020 untuk berterima kasih telah menonton Piala Gubernur Jatim 2020 untuk berterima kasih telah menonton Piala Gubernur Jatim 2020 untuk berterima kasih telah menonton Piala Gubernur Jatim 2020 untuk berterima kasih telah menonton! Terima kasih.